Hai sebelum mulai videonya saya mau nawarin motor ini guys aerox ini ready-stop yang Cyber City juga ready-stop kalau kalian mau yang ABS juga ada guys ya warna hitam nah seperti ini ABS warna hitamnya juga ready-stop dan satu lagi untuk ini guys apa aerox yang warna hitam silver super juga ready-stop ya kalau kalian berminat silahkan bisa hubungi nomor WA yang ada di sini guys Halo guys di video ini saya akan menampilkan motor-motor dari Yamaha motor-motor yang punya cc 125 nah di hadapan kita sekarang ini ada motor Yamaha Frigo di sebelahnya Yamaha Grand Villano dan di belakang saya ini ada Yamaha Lexi kita akan bahas semua motor ini dari harganya dari spesifikasinya persyaratan kreditnya dan lain-lain jadi kalian kalau mau beli motor paling tidak setelah kalian lihat video ini bisa mempertimbangkan yang mana yang akan saya beli seperti itu om simak terus videonya Oke guys yang pertama akan saya bahas yaitu motor Yamaha Lexi ini Lexi tipe S Lexi ada dua tipe guys yang S dan Lexi yang standar Oh ada tiga ya yang standar yang S dan yang ABS nah yang kalian lihat ini adalah yang tipe S remnya dia belum ABS kalau Lexi ini harganya guys ya diangka 26 juta 200 ribuan seperti ciri khas pada umumnya Lexi guys punya windscreen agak menjorok keluar lalu itu warnanya hitam di bagian depan sini ada dudukan plat nomor Nah kebanyakan orang bilang motor Lexi ini jenong seperti ini ya mereka nyebut ini jenongnya itu ya seperti ini guys agak menjorok keluar untuk bagian windscreen nya Nah kebetulan guys yang di hadapan kalian ini adalah warna hitam warnanya cakep banget guys ya ini warna hitamnya hitam dog seluruhnya full hitam dog tidak ada variatif warna ataupun stiker yang nempel di motor ini lalu Lexi ini dia punya stiker ya ada stiker karet nih ini yang bertuliskan blue core dan di bagian sayap kiri dan kanannya ada logo dari Yamaha seperti ini guys lalu lampunya lampunya keren banget ya ada strip warna biru seperti ini guys dan sudah full LED namun untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam Lexi yang tipe S ini sudah punya pelek yang berwarna coklat seperti ini guys ukuran peleknya sama aja ya ukuran 14 untuk bannya 90 per 90 rem sudah cakram single piston untuk Lexi yang kalian lihat ini yang tipe S yang harganya di angka 26 jutaan ini sudah anti-maling guys ya sudah menggunakan keyless charger handphone tetap ada raknya enggak tertutup melainkan terbuka seperti ini sayang sekali ya jadi kalau kalian ngecas lalu hujan otomatis enggak terlindungi HP kalian di bagian tengah ada gantungan untuk naro-naro barang mewahnya motor Lexi hampir sama mirip ya di bagian kemudi dia dengan motor n-mac guys jadi untuk jarak jauh untuk kenyamanan n-mac ini eh Lexi ini saya rekomendasikan untuk fitur stop engine lampu hazard dan starter semua ada ya lalu punya stang yang sudah tertutup oleh cover ini jadinya rapih dan terlihat lebih mewah adanya warna emas di bagian tengah hingga ke bagian panel meter panel meternya sudah full digital untuk saklar-saklar sebelah kiri seperti ini guys dan untuk bagian decknya cukup besar dan cukup lebar guys ini bersahabat banget dengan galon ketika kalian naik kendaraan ini motor Lexi ini jarak jauh jelas ya kaki untuk space untuk kaki kalian itu luas ya dari dari atas dari depan ke belakang ataupun dari kiri ke kanan ya sangat luas lalu di bagian decknya sini plastik berbahan kasar naro barang atau apapun ini enggak mudah lecet ya guys sekarang kita lihat untuk body belakangnya dia tanpa ada stiker hanya ada emblem yang bertuliskan Lexi S untuk behelnya dia berwarna hitam kulit joknya full berwarna hitam bawah kulit joknya nah seperti ini guys ya jadi untuk kalian jarak jauh bawa barang-barang banyak itu enggak usah khawatir guys luas banget seperti ini tampilannya dan untuk suspensi motor Lexi ini sudah menggunakan tabung yang tipe S ini ya guys ya yang harganya 26 jutaan mesin kirian dari motor Lexi ini seperti ini guys dia sudah menggunakan radiator ya guys ya nanti akan saya sepil untuk radiatornya ini dia guys untuk tampilan sisi sebelah kanan dari motor Yamaha Lexi punya knopput yang besar dan panjang lalu motor ini berpendingin cairan ya ini radiatornya dan saya rekomendasikan kalau kalian ingin motor yang nyaman dikendarai harganya murah ambil yang ini kenapa ini mirip banget sama n-mac ya dari kemudinya dari space bagian decknya hingga ke bagian stangnya ya untuk tampilan lampu belakang dan sparkboard belakang seperti ini guys motor motor yang kalian lihat ini Lexi S yang warna hitam harga 26 jutaan ready stock guys ya termasuk Aerox Pajio dan XSR ini sekarang kita lanjut ke motor Yamaha Frigo yang ini agak berbeda nih guys tampilannya agak besar bodinya ya agak gemuk ke samping terlihat gambot ukuran peleknya pun berbeda dan ukuran bannya pun berbeda ya dengan Yamaha Lexi CC nya sama guys 125 untuk cat yang digunakan juga sama dengan Lexi pakai cat dop namun yang ini terlihat lebih keren karena ada variatif warnanya warna biru ketemu warna silver saya akan spill lebih dekat lagi ya kalau harga motor Frigo ini guys cukup murah 21 jutaan saja bedanya 5 jutaan dengan motor Lexi ya padahal kalau kita lihat lampunya hampir hampir mirip ada strip warna birunya lampunya sudah full LED lampu bohlamnya eh lampu sennya masih menggunakan bohlam namun dia di bagian sininya tidak didominasi atau tidak ada windscreen seperti motor Lexi pada umumnya ya untuk bagian headlamp nya juga tidak ada lampu hanya cover saja lampunya dia ada di bawah guys seperti ini namun cakepnya dari motor Frigo ini ada dua variatif warna ya silver dan warna biru dop dan kita lihat ke bagian kaki-kaki motor ini sudah menggunakan rem cakram lalu kalipernya single piston suspensinya teleskopik dan ukuran bannya 100 per 90 dia pakai pelek 12 guys terlihat lebih gambot dibanding dengan Yamaha Lexi ya Lexi peleknya 14 jadi lebih besar yang ini peleknya 12 tidak berwarna hanya warna hitam saja seperti ini guys tampilannya sedangkan untuk Yamaha Grand Pilano dia sama ya dengan Yamaha Frigo untuk ukuran bannya dia 110 per 70 peleknya pakai pelek 12 juga untuk Yamaha Frigo jadi hanya beda di ini ya beda di ukuran bannya saja kalau yang ini 100 per 90 kalau yang ini 110 per 70 ini dia guys dua motor yang sama-sama menggunakan pelek 12 namun beda ukuran bannya sedangkan yang pelano ini harganya di angka 27 jutaan guys 27 jutaan 26 dan ini 21 jutaan sekarang kita lihat bagian kemudinya kedua motor ini guys ya kalian bisa lihat ada space di bagian sisi kiri bagian deck ya ini satu ini satu nah ini fungsinya adalah ketika kalian mau isi BBM dia ngisinya lewat sini guys nah sama ya Frigo dengan Filano seperti itu guys jadi kalian nggak perlu turun dari jok lagi untuk yang Frigo ya ini harga 21 jutaan kalian dapatnya yang kunci manual seperti ini guys panel meter sudah full digital lalu lampu hasrat ada dan lain-lain ya tampilan seperti ini dan untuk yang Filano seperti ini guys ini terlihat lebih mewah harganya pun lebih mahal ini sudah menggunakan keyless charger handphone ada lampu hasrat ada mewah banget ya untuk Grand Filano nya Frigo dan Filano sama-sama punya bagasi yang cukup besar panjang dan luas ya seperti ini guys antara Filano versus Frigo ya lalu punya BHL juga besar banget yang Frigo warna hitam yang Filano pun sama dia warnanya hitam guys ini dia tampilan Frigo mesin kiriannya kecil banget ya untuk tampilan mesin kirian suspensi hanya satu guys dan motor ini sayangnya dia tidak menggunakan pendingin cairan ya dia menggunakan kipas berpendingin udara begitu pun sama dengan Yamaha Grand Filano dia tidak berpendingin cairan seperti pada motor Yamaha Lexi guys dan seperti inilah tampilan motor Yamaha Grand Filano kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri ya Om ya ini tampilan daripada kenal potnya dan tidak ada radiator melainkan hanya kipas seperti itulah guys penjelasan dari saya di video ini ya tentang motor Yamaha 125cc dari video ini silahkan kalian menentukan sendiri mana yang akan kalian ambil jangan lupa di subrek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati